Tanpa gerakan kebudayaan, itu gerakan politik itu tidak akan berumur panjang. Revolusi politik tanpa revolusi kebudayaan itu akan sebentar amperol. Contohnya Indonesia sendiri, waktu revolusi 1945. Lalu akibat daripada Perang Kemerdekaan 1945-1949, ditandatangani lah konferensi Meja Pendar, KMP. Nah, ketika KMP ini ditandatangani, ketika itulah kelihatan betapa aspek kebudayaan itu ditangani secara serius oleh kolonialisme. Indonesia belum muah ketika itu tampaknya. Buktinya apa? Buktinya saya ambil sebut dua saja. Bahwa dengan ditandatangani perjanjian KMP, lalu didirikan oleh Belanda sebuah staking atau lembaga yang namanya lembaga kerjasama kebudayaan. Yang dikepanjangannya dalam Belanda, staking kulturil samberting, yang disingkat menjadi stikusa, saya kira itu populer. Bukan hanya itu saja, tapi juga ada kerjasama militer. Kerjasama istilahnya, tapi sebenarnya ini kerjasama antara klien dan patron, kerjasama antara junior dan senior. Kerjasama militer yang dalam singkatan Indonesia-nya terkenal sebagai MMP, Misi Militer Belanda. Betapa Belanda meyak pentingnya kebudayaan dan militer. Sesuatu dominasi politik yang bisa direbut dengan kekuatan militer seharusnya dikonsolidasi dari bidang kebudayaan. Nah, saya sampai kepada Lekra. Karena itu bukan satu kebetulan kalau Lekra didirikan tahun 50. Dan juga bukan kebetulan juga kalau diberi tanggal berdirinya 17 Agustus 50. Karena maksudnya tentu saja, pertama, meneruskan spirit 45, 17 Agustus 45. Kedua, untuk kontraaksi terhadap aksi dari pemerintah Belanda yang membentuk stikusa itu. Itulah sebenarnya message Lekra. Untuk mengembalikan rakyat menjadi pemilik kebudayaannya kembali. Karena sudah sejak zaman di Jajah Belanda rakyat tidak pernah berkebudayaan. Ketika Indonesia merdeka tahun 45, kalau tidak salah, buta huruf masih 80 sekian prosen. Jadi ini sendiri sudah menunjukkan betapa rakyat di depok, saya sebut rakyat ketika itu jangan, apalagi menjadi the owner jauh panggang dari api. The partner pun tidak. The partner dari kekuasaan pun tidak. Tapi sama sekali menjadi the author. Kalau Belanda membuka sekolah, itu untuk mencari tenaga berkerja putih. Tapi tidak untuk mendidik mereka, mendidik rakyat Indonesia menjadi self-standard, menjadi berani berdikari secara mental. Itu message yang sebenarnya tersembunyi di balik berdirinya Lekra. Terima kasih telah menonton!